Pertama-tama yang saya hormati kepada para bapak-bapak dosen dan yang saya hormati juga kepada masyarakat Pertama-tama yang saya hormati kepada masyarakat Pertama-tama yang saya hormati kepada masyarakat Pertama-tama yang saya hormati kepada masyarakat Pertama 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 yang saya hormati Pertama yang saya hormati kepada para dosen dari Universitas Pamulang yang saya hormati rekan-rekan masyarakat Pertama yang saya hormati kepada 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 masyarakat Pertama yang saya hormati 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 ini maka dalam judul BKM kali ini penerapan value engineering dan strategi pemasarannya produk yang akan kita paparkan agar sampaikan nanti supaya apa ya perekonomian perekonomian masyarakat yang ditopang UMKM bisa tetap perekonomian secara makro besar tapi kita lihat dari yang terkecil harapannya itulah yang menjadi dasar sehingga perekonomian secara makro bisa lebih kuat sambil dari data statistik Tangerang Selatan jadi projek tahun 2019 saya kalau lihat demografi Tangerang Selatan ya Tangerang Selatan khususnya Kecamatan Selpung Setara dengan luas 17,82 km persegi dengan 7 kelurahan dan sekarang posisi kita adalah di Jelupang ini ya betul ya di Jelupang jadi penduduknya 42.835 sekian ini saya katakan adalah potensi apa katakan potensi ya produk ini sudah familiar saya yakin dari sekian ribu penduduk ini punya kendaraan ya kendaraan entah itu roda 4 atau roda 2 dan itu perlu perawatan roda ya perawatan roda itu dengan sendir ini ini nanti kalau rekan-rekan khususnya kau mudah di Jelupang bisa apa mengelola harapannya kemudian nah demografi berikutnya ya memang ini dari di lihat untuk laki-laki dan perempuan ya beda-beda tipis lah cuman beda-beda 800-700 sekian ini data tahun 2018 berikutnya nah industri KM yang ada di Kecamatan Selpung Setara ini ini masih sedikit ya inilah tantangan kita semua bagaimana kita membangun usaha UMKM ini kayak dunia siapapun ini peluangnya masih banyak 15 sementara tadi penduduk kita tuh banyak ini peluang sekali menurut saya nah nih anda-anda teman-teman kaum muda bisa melihat ini sebagai potensi bukan sebagai tantangan bukan sebagai halangan ini makanya kita nanti akan coba dorong produk ini bisa dikembangkan di Kecamatan Selpung inilah potensi berkuang kita bisa membangun saat kalau ini juga data yang saya rinci tadi saya coba yang menjual semir itu juga potensi ini potensi jadi produk ini bisa dipasarkan ke ini potensi ini potensi nah lalu kaitannya apa dengan free engineering saya sedikit sehat ya kebetulan saja ya kebetulan saja saya pernah ditugaskan ke Cina dan ke Jepang oleh perusahaan saya bekerja kebetulan saya berkulangnya selama kali ini yang saya harap apa patut kita contoh kita serap adalah satu tetap budaya menulis menulis tentang Yeah ini masyarakat sana dari aktivitas yang dilakukan tulis rekan-rekan semuanya dari sini mungkin ya dari kebutuhan alat ujung kepala ada semua dan harganya perlengkapan lain sekali produk-produk channel yang membuat diri kalau kita cuma sebagai pelihat nonton nggak mau kita hanya cuman ngonton aja nggak bisa berkembang ekonomi kita itulah kegelisahan saya kenapa produk-produk Cina cepat sekali launchingnya dari value engineering mereka catat decision nya untuk dari awal rencana-rencana sampai produknya cepat beda dengan Jepang Jepang bener-bener jalan-jalan bagus tapi prosedurnya panjang makanya sekarang antara produk Jepang sama produk Cina lebih banyak kan produk Cina nya di kita kita nggak mau jadi apaan selain mempunyai pasaran produk orang lain kita juga harus susungkan produk kita ya di dasar alasan kegerisan saya sebetulnya saya coba defini apa rekayasa nilai atau penyelidikan jadi definisinya adalah suatu pendekatan yang bersifat kreatif dan sistematis dengan tujuan mengurangi atau menghilangkan biaya yang tidak terlalu penyelidikan juga sebagai cara yang sistematik meningkatkan nilai satu produk produk ini enggak hanya sekedar produk sebuah cairan saja tapi kita mempunyai nilai tambah nilai tambahnya apa bisa membuat kendaraan kita penampilannya lebih dengan terutama roda dan bisa mengawetkan kumur dari roda itulah nilai tambah dengan kita bekerja dengan menerapkan feeling engineering atau bahasa Indonesia yang kamu gak rekayasa nilai itu perlu adanya di setiap kegiatan konstruksi atau proyek selalu terdapat biaya yang tidak perlu jadi ketika kita mendevelop pengembangan sebuah produk kita gak pernah terpikirkan bahwa biaya-biaya lain-lain itu pasti ada muncul semua gitu kenapa orang-orang China orang-orang Jepang rajin nulis itu karena dia tahu bahwa kemudian hari kemudian waktu dalam perjalanan waktu pasti ada hal-hal yang muncul tidak terduga padahal juga nyata masih ada muncul gitu jadi beberapa hal yang menyebabkan terjadi biaya tersebut adalah pasti terbatasnya waktu kita mulai dibilang mendevelop pengembangan itu kalau kita ambil waktu efektif itu cuma jam 7 sampai jam 5 jam 5 keras kan untuk keluarga lah untuk pacar dan sebagainya dan sebagainya istilah hal dulu ya itu karena waktu yang terbatas kemudian kurang informasi dan percanaan nih ini juga salah satu kelemahan di kita kurangnya kreatifitas dalam mengembangkan ide-debat kurang tepatnya konsep keadaan sementara yang menjadi permanen maksudnya kondisi yang sementara ini keadaan kondisi sementara yang saat ini kita dalam fase pandemi ini jangan dijadikan sebagai makan dulu baru jadi permanen nah inilah kemudian yang kenal kebijakan-kebijakan dari pelaku birokrasi dengan praktik ini juga menjadi kenapa birokrasi kita kadang terlalu lama panjang untuk mendirikan MKN tapi kalau yang saya dengar sekarang sudah dipersingkat nih untuk mendiri apa membuat izin MKN ini peluang juga potensi juga tujuh rekayasan nilai ini adalah untuk memperoleh suatu produk sebenarnya VK ini lebih tidak hanya dipakai untuk produk saja macam ini tapi dalam bidang konstruksi bidang jasaan itu juga diterapkan jadi umum ini karena kesempatan diri ini kita adalah dalam bentuk produk semir maka penerapan ini sangat cocok saya tujuan VK adalah memperoleh suatu produk atau seimbang antara fungsi yang dimiliki fungsi dari produk ini dengan biaya yang dikeluarkan dengan menghilangkan biaya-biaya tadi yang tidak perlu tanpa harus mengorbankan mutu saya berbagi tanpa harus mengorbankan mutu sekarang melihat produk-produk Cina mutunya enggak kalah dengan produk-produk katakan dari cepat tapi harganya sangat murah saya pernah di calon sudah saya hampir-hampir nggak bisa dari perusahaan untuk menyanyi produk Cina tapi itu bukan berarti kita tidak bisa saya yakin temen-temen di pemuda juta ini idenya bagus-bagus lah itu modal untuk kita bisa mengembangkan tanpa harus mengorbankan mutu berikutnya pentingnya analisis biaya bertambah karena rekayaan nilai untuk mengetahui hubungan fungsi uang fungsi uang artinya ya kalau bahasa mudahnya adalah harga lah fungsi uang sesungguhan terhadap biaya yang diperlukan memberikan persyarat pengadilan keputusan mengenai usaha-usaha yang diperlukan selanjutnya ini lah sepertinya kita membangun usaha membangun UMKM itu pertama adalah analisisnya jangan sampai gini kita nggak analisis tahu-tahu modal pintar pembuang banyak produknya berat akan sehingga jadi VA engineering ini mengarah ke sana supaya pada waktu perencanaan awal ini kita bener-bener satu menekankan biaya dua spesifikasi produknya juga tepat sepertinya kalau bicara secara utuh video engineering itu bisa semalaman ini yang besarnya saja berdasarkan pengalaman yang saya berarti saya jadi tahapan video engineering ini adalah informasi dulu jadi sebelum kita membuat produk ini tentunya kita ada informasi dulu dulu ya kita paham dulu dengan produk tentunya penjualan di pasaran berapa jumlahnya harganya berapa masyarakat itu untuk memasukkan pada proses lantai memutuskan bahwa dalam minyak demo akan dibuat atau tidak jadi dua masih perlu jadi tapi kan nanti teman-teman mau bikin pelajukan yang saya mengarahkan apapun atau produknya dan ada penelitian di keadaan untuk berapa ini kedua sangat kreatif kembangkan sebanyak mungkin tijel-tijel alternatif yang bisa memenuhi untuk kitanya dimana itu kompoknya itu kita diperlukan ada tijel-tijel saya percaya dan jangan saya percaya ada kemudian kita punya kepala kita punya orang gede nanti kita akan marah kita lebih suka ngoto kita akan setelah Terima kasih. 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 Buat kesedihan waktunya ya Teman-teman luar biasa Dengan pendidikan begini ya Mungkin tidak banyak yang akan kita sharing Terbatasan waktu karena secara itunya adalah Pembuatan produknya Oke Ini saya akan coba dari terkait dengan Teknik pemasaran saja sih Ya mungkin ada yang sudah paham Ada yang lebih paham dari saya Ya tapi ya Konsep pemasarannya Jadi Secara umum pengertiannya Ini ada proses sosial dan Dimana seorang atau kelompok Memperoleh apa yang mereka butuhkan Dan Inginkan melalui kejepaan dan Perubahan produk serta nilai Jadi harus ada yang saling membutuhkan Yang satu butuh Produknya terjual Yang satu produk tersebut Nah menurut teori juga Ada 6 pemasaran Pertama Konsep penjualan Konsep pemasaran Konsep pemasaran sosial Dan juga Konsep pemasaran Sekilas-sekilas saja Untuk konsep produksi Produk yang terjangkau dan terjadi Jadi kebutuhan pasar itu Kebutuhan konsumen Adalah terkait dengan produk Yang terjangkau dan tersedia Terjangkau dan ada Stoknya Terjangkau itu bagaimana strategi Salah tadi Sudah Pak Anton Sudah menjelaskan tentang value engineering Bagaimana supaya produk kita bisa bersaing Ya secara harga harus minimal sama Dengan pesaing kita Jangan sampai produk kita lebih mahal Tapi kualitasnya sama Kalau produk kita lebih mahal Kualitasnya beda Lebih bagus Hal yang lain Hal yang lain Kenapa kopi Yang kita seduh itu Harganya beda dengan Starbucks Starbucks beda Kemasannya juga beda Tempatnya juga beda Dan sebagainya Itu maksudnya Ada-ada Ada value Ada nilai tambah Di situ Nah Kalau kita masih Diandungnya Di jenisnya adalah Semua segmen itu ada Kita mau bermain Segmen bawah Segmen menengah Segmen atas itu ada semua Teman-teman mau Ya Market yang paling Seksi Indonesia itu Ya Makanya Ya Berbagai macam politik Kalau mengupas politik Panjang lebar Nah Gak berhenti Dalam sehari Bagaimana Supaya Kita jadi Konsumen terus Kemudian Konsep produk Promot produk Yang bermuncul Dengan harga wajar Nah Ini Alatnya di Indonesia Itu Customernya Giatanya segmen-segmen Bawah Saya ingin murah Tapi kualitas Bagus Kalau kita Mencara Segmen atas Madi punya duit Mau beli Berapapun Kebeli Lagi pandemi Ferrari Masih dijual Berarti kan Banyak yang Duit Kemudian Konten Dualan promosi Yang Bizarat Ternyata Ternyata Setelah di Pakai produknya Tidak sesuai dengan Apa yang disampaikan Kemudian Konsep Pemasaran Kita Kita Fokus Masa Lagi Kelangan Jadi Bukan Pasar Itu Apa Kenapa Sampai Kita Apa namanya Ter Inisiatif Untuk membuat Semirvan Oh ternyata Disikertan Sini Misalkan Kebutuhan Semirvan Jangan Gak usah Jauh-jauh Muluk-muluk Pemasaran Yang Di toko-toko Pondertil Atau Sper Pas Atau Apa Yang Kita Saja Dulu Warga Kemudian Tempat-tempat Kisian Tempat Apa Itu Bisa Kita Optimalkan Itu Kemudian Konsep Pemasaran Sosial Nah Ini Penting Sekalinya Walaupun Hanya Konsep Sosial Justru Ini Menjaga Apa Ya Kontinu Orang Untuk Kontinu Membeli Atau Tidak Jadi Kita Harus Hubungan Baik Dengan Pelanggan Harus Apa Namanya Flow Up Dan Sebagainya Nah Kemudian Konsep Baurananya Ada Produk Harga Promosi Distribusi Nah Ini Adalah Empat Hal Yang Tidak Boleh Terpisahkan Kalau Kita Ingin Produk Kita Berhasil Di Pasaran Jadi Produk Yang Boleh Terus Bagus Harganya Juga Relatif Bersaing Kemudian Distribusinya Distribusinya Jangan Sampai Oke Pak Dua Hari Lagi Dikirim Ternyata Muluk Sampai Lima Hari Oke Itu Ada Produk Harka Promosi Dan Distribusi Itu Empat Hal Dalam Bola Pemasaran Yang Tidak Boleh Terpisahkan Kemudian Langkah Langkah Kita Pahami Pasarnya Strateginya Apa Kemudian Program Untuk Apa Mencapai Strategi Itu Jadi Program Apa Saja Kita Punya Strategi Untuk Mencapai Supaya Strategi Berjalan Dengan Baik Mencapai Isi Itu Harus Ada Program Nah Kemudian Untuk Strategi Ini Makanya Mungkin Sudah Terpikirkan Teman-teman Karang Tarun Sini Paling Seku Paling Kecil Adalah Warga Kita Dulu Warga Kita Yang Punya Mobil Sama Ini Awalnya Mungkin Diberikan Apa Namanya Sample Misalnya Pak Coba Dulu Punya Kita Makanya Teman-teman Nanti Diberikan Sample Bagus Ini Biasanya Kalau Orang Sudah Pak Sampel Yang Sudah Dibetawarkan Ya 70% Mau Gitu Pak Sudah Enak Nih Sudah Pak Sampel Nyatuhannya Jadi Di Bengkel-bengkel Yang Dia Sudah Melakukan Apa Ya Target Mereka Adalah Service Excellent Pasti Dia Menerapkan Apa Salah Satunya Semir Ban Kalau Shop and Drip Udah Standarnya SOP Setelah Diservis Ban Itu Dismir Walaupun Hanya Sekedar Cek Aki Cek Angin Di Semir Pokoknya Bahkan Di Tunas Toyota Saya Setiap Servis Mobil Pasti Dicuci Di Semir Bannya Jadi Ini Strategia Strategi Yang Bisa Kita Sementara Kita Bisa Kembangkan Gitu Kita Bisa Jalankan Kalau Ada Strategi Yang Lainnya Ya Mengusilakan Ini Hanya Tapi Minimal Di Area Kita Bisa Saya Mohon Maaf Jika Ada Kata-kata Yang Kurang Perkenan Nanti Kurang Lebihnya Bisa Kita Komunikasikan Dekat Saya Mau Malem Dari Kampus Mau Mampir Juga Boleh Baik Terima kasih Atas Sekarang Beratian Saya Hirim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax